Kami tersebut akan menjaga suasana kampikmat, akan menjaga suasana kampikmat, Kota Banjarmasin aman dan terkendali. Wali Kota Banjarmasin bersama 52 Dewan Kelurahan Sekota Banjarmasin melakukan ikrar bersama saat menggelar pertemuan terkait wacana pemindahan Ibu Kota Kalsel dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru di Aula Balai Kota Pemko Banjarmasin baru-baru tadi. Ikrar bersama yang juga disaksikan Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Syaifullah Tamliha ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menjaga situasi kamtip masa jalannya masa bersidangan di Mahkamah Konstitusi hingga adanya putusan MK nanti. Diketahui gugatan Pemerintah Kota Banjarmasin terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 2022 tentang pemindahan Ibu Kota Kalimantan Selatan masih bergulir di meja Mahkamah Konstitusi. Meski demikian, Pemerintah Kota Banjarmasin bersama 52 Dewan Kelurahan akan menerima apapun hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi agar menjaga situasi kamtip masa yang aman, damai, dan kondusif. Power di Duta TV Banjarmasin Terima kasih kerana menonton!